Optik melawai Presiden Jokowi Dodo mengaku pernah mendapat bisikan agar berhati-hati dan terancam bisa digulingkan dari posisi sebagai presiden. Hal ini didapat Jokowi saat hendak mengambil alih PT Freeport Indonesia ke tangan Indonesia. Bisikan akan digulingkan karena mencoba mengambil alih PT Freeport Indonesia dinyatakan Presiden Jokowi dalam pidatonya di pembukaan Kongres Sikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Jokowi memastikan Freeport sudah milik Indonesia dengan kepemilikan saham mencapai 51 persen. Presiden Jokowi menekankan hilirisasi di negara berkembang dalam posisi normal pasti akan dicegat oleh negara maju. Bahkan waktu akan mengambil prepot saja banyak yang membisik kepada saya Pak hati-hati Papua bisa lepas Pak hati-hati Bapak bisa digulingkan Pak hati-hati jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi gak pernah mau membangun yang namanya smelter Pak hati-hati Terima kasih.